Kitab Bilangan, Pasal 11 Api Tuhan Orang-orang mulai menggerutu tentang segala pengalaman buruk mereka, dan Tuhan mendengar. Murka Tuhan menyala-nyala terhadap mereka karena gerutu mereka itu. Lalu berkobarlah api Tuhan dan membinasakan orang-orang yang ada di ujung terjauh perkemahan itu. Mereka berseru-seru meminta pertolongan Musa, dan ketika ia berdoa bagi mereka, api itu pun padamlah. Sejak itu, tempat itu dikenal dengan nama Tabera, artinya tempat api berkobar-kobar. Karena di situ, api Tuhan berkobar di antara mereka. Bangsa Israel minta daging Lalu orang-orang dari Mesir yang ikut dengan mereka, mulai merindukan benda-benda kenikmatan di Mesir. Hal ini menambah ketidakpuasan orang-orang Israel, dan mereka mulai menangis. Ah, manakah daging untuk kita? Manakah ikan enak yang kita nikmati di Mesir, dan ketimun yang sedap dan segar? Semangka, bawang prey, bawang merah, dan bawang putih. Lihatlah, sekarang kekuatan kita sudah habis karena hari lepas hari, kita hanya menghadapi mana saja. Mana itu besarnya seperti ketumbar, dan rupanya bening seperti tetesan getah kulit pohon damar. Orang-orang memungut mana dari tanah, dan menggilingnya atau menumbuknya menjadi tepung, lalu memasaknya dalam periuk, dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti roti yang digoreng dalam minyak zaitun. Mana itu turun di tempat perkemahan bersama-sama dengan embun pada malam hari. Musa mendengar keluhan bangsa itu, dan tangisan orang-orang di sekitar pintu kemah mereka. Lalu murka Tuhan pun menyala-nyala, dan Musa juga sangat tidak senang hatinya. Musa berkata kepada Tuhan, Mengapa engkau memilih hamba untuk menanggung beban suatu bangsa yang semacam mereka? Hamba inikah yang mengandung dan melahirkan mereka? Itukah sebabnya engkau memberikan kepada hamba pekerjaan seperti pengasuh bayi-bayi sampai kami tiba di negeri yang kau janjikan kepada nenekmu yang mereka? Dari manakah hambamu ini dapat memperoleh daging untuk segenap bangsa ini? Karena mereka menangis kepada hamba dan berkata, Berilah kami daging. Hamba tidak dapat menanggung sendiri bangsa ini. Beban itu terlalu berat. Apabila engkau memperlakukan hambamu seperti ini, sebaiknya bunuh saja hamba sekarang juga. Keluarkanlah hamba dari keadaan yang sangat sulit ini supaya hamba tidak akan melihat hari celaka hamba. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Kumpulkan di hadapanku 70 orang penatua Israel yang menjadi pemimpin bangsa. Bawalah mereka ke kemah pertemuan dan berdirilah di situ bersama-sama dengan engkau. Aku akan turun dan berbicara dengan engkau di situ, dan aku akan mengambil sebagian dari roh yang ada padamu dan menaruhnya pada mereka. Maka, mereka juga akan menanggung beban orang-orang itu bersama-sama dengan engkau, sehingga engkau tidak seorang diri menjalankan tugas itu. Katakan kepada bangsa itu, agar mereka menyucikan diri, karena esok mereka akan diberi makan daging. Beritahukan kepada mereka begini, Tuhan sudah mendengar keluhan serta tangisan kamu mengenai segala sesuatu yang telah kamu tinggalkan di Mesir, dan ia akan memberikan daging kepadamu. Kamu akan makan daging. Bukan hanya untuk sehari dua hari saja, juga bukan untuk lima, sepuluh, atau dua puluh hari. Untuk satu bulan penuh, kamu akan mendapat daging sampai kamu memuntahkannya dari hidungmu, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu, dan kamu menangis merindukan Mesir. Tetapi Musa berkata, Kaum pria saja ada enam ratus seribu orang, belum lagi kaum wanita dan anak-anak. Namun engkau menjanjikan kepada mereka daging untuk sebulan lamanya. Sekalipun kami menyembeli semua domba dan sapi kami, tidak mungkin cukup. Kami harus menangkap semua ikan di laut untuk memenuhi janjimu. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Kapan kah aku menjadi lemah dan kuasaku berkurang? Sekarang engkau akan melihat apakah perkataanku terbukti atau tidak. Musa meninggalkan kemah pertemuan, dan menyampaikan firman Tuhan itu kepada bangsa Israel. Ia mengumpulkan tujuh puluh orang penatua atau pemimpin, dan menempatkan mereka di sekitar kemah pertemuan. Lalu Tuhan turun di dalam awan dan berbicara dengan Musa, dan Tuhan mengambil sebagian roh yang ada pada Musa, kemudian menaruhnya pada ketujuh puluh orang penatua itu. Ketika roh itu hingga pada mereka, mereka bernubuat seperti nabi untuk beberapa waktu lamanya. Tetapi dua dari ketujuh puluh orang itu, Eldad dan Medad, masih ada di perkemahan, dan ketika roh kudus hingga pada mereka, mereka bernubuat di situ. Seorang anak muda lari dan menceritakan kepada Musa apa yang telah terjadi. Joshua, putra Nun, salah seorang pembantu Musa yang dipilih sendiri oleh Musa, berkata, Bapak Musa, hentikanlah mereka. Tetapi Musa menyahut, Apakah engkau iri demi kepentinganku? Aku ingin agar semua umat Tuhan menjadi nabi, dan agar Tuhan akan menaruh rohnya ke atas mereka semua. Lalu Musa kembali ke perkemahan bersama-sama dengan para penatua Israel. Burung Puyuh untuk Bangsa Israel Tuhan mendatangkan angin yang membawa burung puyuh dari laut, lalu menjatuhkan burung-burung itu ke dalam perkemahan dan sekitarnya. Sejauh perjalanan satu hari di sekitar perkemahan mereka, tampak burung-burung puyuh melayang-layang kurang lebih dua hasta, atau 90 cm tingginya, dari tanah. Orang-orang menangkapi dan membunuh burung-burung itu sepanjang hari itu. Juga besoknya, sehari penuh, setiap orang mengumpulkan paling sedikit 10 homer atau 3600 liter. Burung-burung puyuh berserakan di sekitar perkemahan. Tetapi, ketika orang-orang mulai memakan daging itu dan belum sempat dikunyah, murka Tuhan bangkit terhadap bangsa itu dan ia membinasakan sebagian besar di antara mereka dengan suatu tulah. Sebab itu tempat itu disebut Kibrot Ta'wah, artinya tempat pemakaman orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Karena disitulah mereka menguburkan orang-orang yang rakus, yang merindukan daging dan kenikmatan di Mesir. Dari tempat itu, mereka melanjutkan perjalanan ke Hazerot. Disitu, mereka tinggal untuk sementara waktu.